Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini saya akan membahas latihan soal pengurangan pecahan berpenyebut sama Nomor 1 13 per 9 dikurang 8 per 9 Karena ini penyebutnya sudah sama Maka kita boleh langsung mengurangkan Tulis ya disini penyebutnya sama yaitu 9 Kemudian 13 dikurang 8 Hasilnya adalah 5 per 9 Untuk nomor 2 15 per 16 dikurang 9 per 16 Karena penyebutnya juga sudah sama Berarti pembilangnya langsung kita kurang 15 dikurang 9 Hasilnya adalah 6 per 16 Ini 6 per 16 ini masih bisa kita sederhanakan Masing-masing dibagi 2 Berarti 6 dibagi 2 itu 3 per 16 dibagi 2 8 Ini adalah hasil akhir karena tidak bisa dibagi lagi Kemudian untuk soal nomor 3 Ada 11 per 7 Dikurang 9 per 7 Dikurang 1 per 7 Kita boleh langsung menulis penyebutnya Tinggal kita kurang pembilangnya 11 dikurang 9 Dikurang 1 Itu sama dengan 1 Jadi hasilnya adalah 1 per 7 Selanjutnya Untuk soal pengurangan pecahan Berpenyebut berbeda Nomor 1 11 per 12 Dikurang 3 per 4 Karena ini penyebutnya berbeda Maka kita harus samakan dulu penyebutnya Kita mendapatkan angka 12 Karena 12 bisa dibagi 12 Dan 12 bisa dibagi 4 Langsung kita kerjakan 12 bagi 12 1 1 kali 11 11 12 dibagi 4 3 3 kali 3 9 Langsung kita kurang Di sini tulis 12 11 dikurang 9 2 Ini angkanya masih bisa disederhanakan Masing-masing kita bagi 2 Hasilnya 2 dibagi 2 1 12 dibagi 2 6 Jadi hasilnya 1 per 6 Nomor 2 5 per 8 Dikurang 7 per 12 Kita samakan dulu penyebutnya Ini kita mendapatkan hasil Penyebutnya yaitu 24 24 24 24 dibagi 8 Itu 3 3 dikali 5 15 24 dibagi 12 2 2 kali 7 14 15 Dikurang 14 Itu 1 2 Tinggal kita tulis 24 Yaitu penyebutnya Jadi hasilnya adalah 1 per 24 Nomor 3 5 per 9 Dikurang 1 per 6 Dikurang 1 per 3 Maka Ini pun Kita harus Menyamakan dulu Penyebutnya Di sini Kita akan mendapatkan angka 18 Karena ini bisa Dibagi angka Ketiga Nah Langsung kita kerjakan 18 Dibagi 9 2 2 Dikali 5 10 18 Dibagi 6 3 3 Dikali 1 3 18 Dibagi 3 6 6 Dikali 1 6 Langsung kita Kurang 10 Dikurang 3 Dikurang 6 Itu 1 Per Penyebutnya Adalah 18 Berarti Hasilnya Adalah 1 Per 18 16 Terima kasih.